Oke, soal dimensi 3 yang mudah ya, mendasar, tidak terlalu menantang, boleh dicoba dulu, di pause videonya, dicoba, yakin deh, pasti kalian bisa, tampang kok, kalau sudah, yuk kita bahas sama-sama, sama nggak jawaban kalian dengan pembahasan kakak ya. Apa kubus ya, kubus, yang udah biasa ngetiap soal, titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H mah sudah hafal secara tidak sengaja ya, hafal secara otomatis ya, posisi dimana ya, nggak usah ditulis, titik P terletak pada rusuk G, A, B, C, D, E, F, G, H ini ya, tapi nggak tengah katanya, Dari G satu bagian, dari H dua bagian, berarti lebih dekat ke G ya, eh rusuknya 3 ya, kalau 1 banding 2 berarti 1 beneran, 2 beneran ya, bukan sebuah perbandingan, tapi memang benar 1 sama 2 ya, jarak B, ini dia, ke garis AP, Berarti titik yang terlibat adalah titik A, B, sama P, ketiga titik itu terletak pada satu bidang ya, bidang ABGH bukan? Lihat, nah, kata biasa mengistilahkan bidang ABGH ini sebagai kanvas hitungnya ya, artinya semua oret-oretan kita hanya berkutat di bidang ABGH ini aja ya, Kalau ini, ini pennya, jarak kurang sensitif ABGH Ini A, ini B, ini B, oke, nah, udah bukan soal dimensi 3 lagi, udah bidang datar ya, jarak dari B ke AP, jarak itu dari titik ke garis harus dicari secara lurus, nah, inilah yang ditanya, ABnya 3, ini 3 akar 2 bukan? H, yang ini 2 sama 1, berarti disini akar berapa? Ini kalau dikuadratin 9 kali 2, 18, ini kalau dikuadratin 4, 18 tambah 4, 22, oke? Nah, pakai apa ini? Yap, benar, pakai kesamaan luas ya, kemarin sih maksudnya kesamaan luas? Nah, begini ya, kalau alasnya 3, segini kayak ini, tingginya ini bukan? Oke ya, tingginya itu berapa tuh tingginya? 3 akar 2, jadi 3 kalau dikali dengan 3 akar 2, sama dengan ini, akar 22 dikali X yang ditanya. Berarti X sama dengan 9 akar 2, dibagi akar 22, atau 9 akar 11 ya, jawaban yang mana? Yang D, oke? Ini, dapat ini tau kan? Kita ulangi ya, kalau ini ada segi 3, ini A1, ini A2. Kemudian, ini ada tegak lurus D1, ini ada tegak lurus, ini D2. Maka, A1 kali D1, jadi alas kali tinggi, sama dengan alas kali tinggi versi lainnya, gitu ya? Biasa ini disebut dengan kesamaan luas ya.